Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman selamat datang kembali di channel dream jidni semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan rezeki yang lancar dan selalu dimudahkan dalam segala hal amin alhamdulillah akhirnya hasil berburu tough jt kemarin kita sudah dapat jadi kemarin itu hasil diskusi kita itu kita mengerucut ke unit yang keempat teman teman yang tahun 94 ini kenapa saya memilih ini dan pembeli kita itu juga sependapat dengan saya jadi gini teman teman fokus saya itu begini pertama bapaknya ini mau membeli tough itu untuk harian teman teman untuk harian untuk jalan jalan ke kota kota gitu dan itu cuma hari sabtu dan minggu saya rasa tidak perlu lah tough yang spek off road itu sangat tidak perlu ya cukup cukup ban aja yang harus kelihatan ganteng ya seperti ini kemudian untuk segi bodi ini saya sangat masuk banget karena apa? karena bodinya masih kenceng teman teman masih kenceng dan insya Allah untuk dempulnya tidak ada insya Allah tidak ada ini pemiliknya itu terus terang ke saya mengatakan ke saya ini bodi tidak ada dempulnya ini begini orinya kelihatan dan itu diperbaiki sama yang pemilik sebelumnya disepet ulang sebagian dan dipernis kemudian saya lihat catnya ini ini adalah cat yang bagus teman teman kualitasnya bagus bukan cat yang asal-asalan ya karena pemiliknya ini juga penghubung tough juga cepet sih tidak masalah yang penting kualitas catnya bagus karena mengingat tahun origininya itu pasti kusam-kusam seperti ini seperti ini loh ini sudah nandes poxy sudah nandes poxy dalamnya seperti itu yang penting sealer cup sama pintu sealer cup sama pintu-pintunya itu semuanya utuh yang utama itu kemudian nut-nutnya tekukan-tekukan ini sini ini bagian fender sama cup mesin ini masih presisi yang kiri juga begitu dan tidak ada dempulannya disini tidak ada las-lasannya apron juga masih utuh semua kalau dalam masih ori oke kita tunjukkan secara detail teman-teman kita masuk ke dalam nah ini teman-teman maksud saya ini pelat dalam ini ini masih kusam ori sinilah kali ini ini ori sinilah mas ya kemudian sealer-sealer ini ini masih ori ini masih utuh semua ini masih utuh semua dan kondisi seperti ini ini jarang ada teman-teman jarang ada kebanyakan tuft itu bagian sini sudah keropos tahun 94-93 itu sudah keropos dan titik-titiknya ini sudah hilang tapi ini masih ada teman-teman titik-titiknya ini semoga di kamera jelas ya ini kalau di mata saya ini sudah kelihatan ini nah kemudian ini frame frame-nya ini ini masih orisinil ini kusam bagian sealer sini masih utuh semua ini masih presisi dan ini masih ori catnya kalau bodi ini sangat kenceng teman-teman pertama kalau apa acuan saya melihat tuft ini dan memilih tuft ini pertama bodinya tadi sudah ya bodi ini masih kenceng banget bodinya masih kenceng banget teman-teman masih kenceng ini dan itu post-tap itu post-tap ori pabrik itu teman-teman ori dealer ini tripodnya tak minggirin dulu pertama bodi ini masih kenceng semua itu ini masih kenceng ini juga tegukan ini ini sama ini sudah masih presisi oke nah ini depan ini kalau teman-teman lihat semoga di kamera jelas ya ini masih kenceng banget teman-teman ini tidak ada kentengan sama sekali tegukan-tekukan sini ini tegukan ini tegukan ini tegukan ini ini masih kenceng semua bodi dari samping sini kelihatan nah itu kelihatan itu masih mulus masih kenceng ya kalau catnya mulus banget teman-teman catnya ini meskipun ada beberapa yang sudah di repan tapi kualitasnya banget bagus dan yang di repan itu bukannya kropos atau apa tapi karena kusam original seperti ini loh seperti ini nah ini ini sepetnya tipis banget kemudian di presisi yang kualitas bagus ini 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 masih ori ini karetnya ini masih ada kemudian di bawah kaca ini belum ada tampilan dempul sama sekali nah ini belum ada dan disini ini tegukan ini masih kelihatan ini masih presisi masih masih rapi teman-teman itu perdoman saya lah kenapa saya memilih akhirnya memilih tuf ini ini masih kaleng disini juga dan untuk tahun 94 ya 94 untuk tuf tahun 94 itu memang polos begini tidak ada stripnya kalaupun ada stripnya itu pasti tambahan ya itu pengalaman teman-teman sih saya juga gitu ini ini masih orinya kemudian bawah sini ini masih ori ini 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 kusam ini silih-silihnya dari sini masih utuh titik-titiknya juga masih kelihatan terus dalam sini ini masih presisi teman-teman nah itu salah satu kenapa saya memilih nah ini ini tidak ada yang kropos dan ini masih ori cat ori ini yang belakang itu sulit ini ya dilepas takut mutus nah untuk dalam itu masih ori teman-teman dalam itu ini bagian sini ini 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 harus numpuk pelatnya ini dan ini masih numpuk nah kalau sudah las-lasan pernah untuk off-road atau pernah ngoling gitu pasti ini patah ataupun bengkong dan dibenerinnya bisa sih dibenerin cuman pasti kelihatan ini titik-titiknya ini masih ada sini juga ini ini masih numpuk oke teman-teman itu untuk segi body ya kemudian untuk segi interiornya yang pasti dashboard utuh meskipun ini ada yang ditalitis ini ini adalah faktor karena balutnya sudah lumpur nah mungkin pernah dibenerin apanya gitu bengkelnya terlalu keras untuk menyisati ini mengencengin balut ini artinya dole cuman ini dibelikan murah ada dibelikan ada cuman ini bukan bukan apa ya bukan hal yang membuat saya membuat pertimbangan bukan 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 untuk dipertimbangkan yang itu itu hal yang sangat wajar kemudian dashboard yang pasti dashboard itu untuk keindahan ya untuk dashboard utuh jok masih original dan ini carpet tambahan lantainnya masih ori ya ini silur masih utuh semua nah ditutup juga enak masih kenceng nah ini ini masih original ini ini masih utuh semuanya utuh tidak ada yang kropos biasanya tapi itu kroposnya disini podok sini 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 sama sini nah ini masih kelihatan bagus kelihatan orinya ini sealernya ada dan sini juga masih lempeng masih kenceng sebenarnya ini talang talang juga masih kenceng kita naik ya eh aduh ya Allah nah antepnya seperti ini ini antep original nah ini kusam seperti ini malah suka aku nah ini masih original ini kepanasan ini orinya ini nah tuh untuk talang ini masih masih utuh sealernya juga masih ada meskipun ada yang pecah-pecah ini ini tapi bukan dempul ini ini sealer akibat kepanasan iya Allah dan sini ini masih bagus titik-titiknya pun masih kelihatan ini sepet ini ini jelas disepet karena ini sering gak injek kaki ya memang kalau gak dicat ini mengurangi keindahan ini buat open ini masih presisi itu juga masih presisi ini lantai 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 ya ini tak sebentar nah ini aja cukup nah lantai untuk lantai ini masih original masih alami sekali dan ini namanya pelingkut teman-teman disaput pelingkut gitu kalau ingin dihilangkan bisa ini tinggal di unbensin itu sudah hilang kalau ingin seperti ini 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 biar tidak karatan aja sih tapi sealer ini ini sealer masih ada ini masih alami ini juga ini pelingkut ini kalau mau dihilangkan bisa ini nah kemudian yang bagian sini ini itu ini mau tak tarik takut aku oh ini bisa nah ini ini masih original ini masih ori titiknya masih ada ya belakang juga gitu nah ini masih ori ini ori dan disini juga ori ini tidak ada yang keropos dan lagi plafonnya ini yang biasanya kebanyakan sudah turun sudah ngelembleh gitu ini masih sangat rapih teman-teman ini orinya spoonnya juga masih ada apa busanya di dalam jadi empuk ini karpet ori ya yang bagian ini karpet ori ini tambahan ini juga tambahan itu untuk segi bodi dan cat kemudian kemudian terus lagi pertimbangan saya adalah ban velgnya mahal ini velgnya bagus kurumnya masih utuh ya tidak ada yang bocel-bocel kemudian bannya pakai MT pakai MT jadi batiknya ini batik tahu disini kalau menyebut untuk ban masih layak lah untuk jangka waktu 2 tahun masih oke dan ban shape-nya ini masih kelihatannya masih utuh ini ini masih 100% ini ini masih ada ini rambut-rambutnya ini masih ada ya ini saya yakin pembelinya ini seneng lah teman-teman semoga puas ya gemeter juga sih redeg semoga aja ini tapi saya yakin ini bagus dan saya suka ini kemudian itu ya bodi, cat, ban alasan saya mengapa milih mobil ini kemudian sasis sasis ini masih alami sekali kanan-kiri masih alami ya masih alami tuh tidak ada yang cacetan ini sudah ya poster tadi ini bawaan pabrik dan ini ini sudah sepet teman-teman nah tapi titik-titiknya masih ada dan ini no dempul ini masih numpuk ini juga nah ini masih presisi banget ya itu yang kedua mesin ya yang kedua yang selanjutnya mesin mesin kita bukakan ya sebelum lanjut ke mesin teman-teman teman-teman tak kasih tau satu alasan lagi saya memilih mobil ini di bagian fender yang dalam ini masih ori teman-teman sini meskipun sini sudah ada sepet tapi tidak ada dempulai sama sekali dan perniahnya bagus dan di dalamnya ini untungnya untung saja ini tidak ikut disepet saya bersyukur karena saya meyakinkan diri saya tambah yakin yakin lagi kalau ini masih ori masih kenceng banget tidak ada belas nabraknya sama sekali ini masih cat ori ini kusam seperti ini nah ini lecet-lecet ini lecet-lecet ori ini kenceng banget tidak ada repair sama sekali ini juga apron ya apron untungnya tidak disepet ini mungkin kalau apron disepet saya malah curiga teman-teman ini tidak ada yang di benah-benah ini sama sekali masih kenceng ini masih numpuk yang bagian sini juga masih numpuk masih bagus dan ini teman-teman kalau lihat bab ini tolong gini kan ini jangan sampai ada yang las-lasannya karena ini saya menganggap ini hal penting banget ya kalau sampai nabrak ini sudah tidak bisa presisi seperti ini disini juga gitu nah pastikan ini masih kaleng disini kemudian langsung ke ruang mesin ya itu masih original ya titik-titik masih ada dan mesin mesinnya tidak ada rembesan ini nozzle-nya ini ini rata semua masih enak nyemprotnya masih bagus kedengeran kemudian boss pumpnya juga masih oke remnya normal semua ini rem normal power steering juga normal kemudian spark board ini juga masih original agi besar ya GS ini masih original juga temperatur aman nah kemudian itu yang saya masuk telali itu keganti itu itu juga masih orinya dan ini tadi sebelum saya review ini teman-teman sebelum saya review ee mobil ini tadi pagi sudah saya ganti uli baru pakai digital loop 5 liter ya kemudian AC 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 nya sudah saya cek normal semua saya tambahin termostat karena sebelumnya ini tidak ada termostat nya jadi terus dingin terus tidak mati jadi kasihan nanti yang kalah part yang lain komponen yang lain dan kalau sering begitu freon nya ini kan ini panas jadi panas tidak mati kan kompresor nya jadi freon nya cepat nguap jadi nanti nanti kedingin nya berkurang ini tadi saya tambahin termostat kemudian saya juga ke bengkel saya sudah saya cek mesin nya ternyata masih prima kondisinya bagus oke itu teman-teman alesan saya kenapa saya milih mobil ini jadi tujuan saya oh iya teman-teman lagi bagian sini ini ini yang harus teman-teman perhatikan jika teman-teman beli tuf ya bagian dalam sini usahakan tidak ada yang keropos dan tidak ada yang dipelingkut bagian liner disini ruangan disini ini pokoknya semuanya ya belakang juga gitu ya belakang juga gitu jangan sampai ada selesanya kalau dikit sih tidak masalah tapi ini masih utuh dan itu alesan saya teman-teman oke teman-teman saya kira seperti itu review singkat untuk mobil tuf kita ini semoga Bapak Didik yang dari Bogor senang dengan mobilnya suka puas saya belum bisa makan enak ini kalau belum ketemu Pak Didik teman-teman ini saya ini jam berapa ini jam sekitar jam berapa ya sebelasan lah 11.30-12 lah teman-teman saya mau berangkat ke Bogor ini persiapan nunggu teman saya suruh nemenin untuk nyoper ke Bogor teman-teman doain ya perjalanan saya lancar tidak ada kendala selamat sampai Bogor dan kembali juga selamat kemudian bapaknya ini Pak Didik ini senang dengan mobilnya puas dengan mobil ini oke teman-teman ini setengah 2 siang kita mulai berangkat dan kita tadi udah cek semuanya senar radiator akis ban-ban semuanya udah kita cek oli yang pasti baru AC normal semua sampai tadi sampai 8 derajat ya di Indonesia oke teman-teman kita jalan dulu kita insya Allah terus update perkembangan perjalanan kita sampai ketemu di tempat selanjutnya oke bismillahirrahmanirrahim buahkan selamat sampai tujuan teman-teman teman-teman kita baru nyampe ke ngadiluwe kita habis beli soko nah itu ini pusatnya kita soto-soto kita sarapan disini oh sarapan makan siang disini oke kita berangkat lagi bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu menikmati ke polisi pasar Sukomoro nah ini jalan-jalan provinsi Pak jalan provinsi ini ini kita sudah mulai masuk tol tol nganjuk ini jalan sembilan puluh tenang wow setiap tenang ayo lupa rest area kita lanjut tentang isi etol dulu sama pilih cemilang habis ini isi saldo etol oke teman-teman ini kita nyampe salah tiga salah tiga Pak salah tiga jam 1833 ini kecepatan speed 80 lebih 90 tanjakan soalnya tadi tembus seratus sepuluh ayo Terima kasih telah menonton 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 pentap mesin aja sih oke teman-teman kita turun teman-teman oke teman-teman kita lanjut perjalanan lagi ini di res area Pekalongan kita isi solar lagi teman-teman oke teman-teman ini kita mantir solar dulu hujan masjidnya Alhamdulillah ini teman-teman kita udah nyampe Citalang ini mampir ke rumah temen kita subuh dulu jam lima ini oke teman-teman ini kita lanjutkan perjalanan kita kita masuk tol tol cipularan ini kondisi jalan hujan oke teman-teman ini boleh menjadikan perjalanan nanti kita akan ke dalam kurang lebih nyampe tujuan berbobor kurang lebih memakan waktu 2 jaman lah oke kita masuk tol cipularan ini kita masuk tol cipularan ini kita masuk tol cipularan ini di rumahnya pak didik wah mobilnya banyak semoga pak didik sukanya nyampe langsung mau diajak keluar makan siang oke nanti dilanjut teman-teman ya di rumah dan akibat dua yang baru kok dua Tengar seluruh dan mem Cut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati